Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Gubernur Jambil Haris menggelar pengajian dan doa bersabah dengan masyarakat di kediaman rumah dinasnya. Kegiatan ini sebagai bentuk silaturahmi serta meningkatkan keimanan dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Gubernur Jambil Haris mengajak seluruh komponen masyarakat berdoa bersabah dalam rangka kegiatan pengajian dan tablik akbar menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Di kediaman rumah dinasnya, Kamis 7 Maret 2024 malam. Tablik akbar ini juga diisi dengan tausia oleh Ustadz Syamsul Arifin Ampapan dari Jakarta. Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa dengan diadakannya tablik akbar ini sebagai bentuk menjaga silaturahmi sehingga terciptanya rasa kekeluargaan serta meningkatkan keimanan. Al-Haris berpesan dalam menyongsom bulan penuh rahmat dan kebaikan nanti, agar kiranya dapat menjalankan ibadah puasa menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab selaku umat muslim patut bergembira menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang berkah dan suci penuh dengan ampunan. Dalam kesempatan ini, atas nama pemerintah Provinsi Jambi, Al-Haris juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kesalahan maupun kekilafan dalam menjalankan visi misi di tengah masyarakat Provinsi Jambi. Bahwa kita bergembira sekali selaku umat muslim ya, kenapa berjumpa dengan ramadhan lagi. Yang kedua, kita tentu pemimpin lah kami wagup banyak salah hilang pada masyarakat. Mungkin ada visi kami belum dikonaikan, ada jari yang belum dikontaskan. Nah, perlu kami kiranya saat bulan baik begini, perlu kami sampaikan kami ke seluruh warga Jambi mohon maaf sekiranya kami salah hilang, ada yang masih lalai kami kerjakan. Ini bentuk bahwa kami sadar bahwa kita manusia biasa yang punya kelemahan dan kehilapan. Yang ketiga, ini juga satu rahmi kami, masyarakat menjelang bulan ramadhan ini perlu kita menjaga satu rahmi. Memenang mereka makan bersama, tujuannya agar tercipta rasa kekeluargaan saya dan wakil gubernur dan pejabat dan seluruh warga Jambi tentunya. Terima kasih telah menonton!